Menjadi pribadi yang penuh dengan daya tarik atau karismatik gak harus dengan penampilan, uang, atau fasilitas yang kamu miliki, tapi bisa juga dinilai dari kemampuan berkomunikasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Prof. Kenneth Levin dari University of Tennessee menemukan bahwa orang yang berkarisma memiliki beberapa kriteria yaitu empati, keterampilan mendengarkan, kontak mata, antusias, dan kepercayaan diri. Kabar baiknya, ciri-ciri tadi ternyata bukan bakat dan siapa saja bisa mempelajarinya. Baca suara kali ini merangkum sebuah buku berjudul How to Have a Beautiful Mind yang ditulis oleh Edward de Bono. Buku ini menjelaskan cara untuk menjadi lebih menarik melalui cara berpikir kita. Kamu akan memahami bagaimana caranya untuk bisa lebih kreatif, imajinatif, dan pada akhirnya menjadi menarik dalam sebuah perbincangan dengan menerapkan teknik berpikir yang benar. Kalau kamu orang yang haus ilmu, suka belajar, pengen baca buku tapi males, atau nggak punya waktu karena terlalu sibuk, kamu menonton video yang tepat. Karena di channel ini, kamu bisa dapetin ringkasan dari buku-buku populer yang ada di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Subscribe channel Baca Suara sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lebih banyak lagi buku-buku keren yang harus banget kamu tahu. Menjadi Menarik Dalam Perbincangan Setiap orang pasti ingin tampil menarik. Bahkan beberapa orang rela mengeluarkan biaya yang nggak sedikit untuk memperbaiki penampilan mereka. Tapi perlu diingat bahwa penampilan menarik saja nggak cukup kalau kamu nggak bisa membangun interaksi dan perbincangan yang juga menarik. Dalam buku ini, Edward de Bono mengajarkan bagaimana cara berbicara, mengungkapkan ide, mendengarkan, merespon, dan mengungkapkan pertanyaan dalam sebuah perbincangan agar kamu terlihat menarik. Kamu juga akan belajar tentang berpikir paralel dan bagaimana menerapkannya dalam sebuah diskusi. Cara mengungkapkan kesetujuan, ketidaksetujuan, dan perbedaan. Cara membangun dan menjaga diskusi agar tetap menarik. Perlunya menjadi pendengar yang baik. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga diskusi tetap menarik. Dalam sebuah diskusi, metode argumen sudah menjadi metode yang umum digunakan. Argumen bersifat agresif dengan tujuan untuk membuktikan bahwa saya benar dan kamu salah. Sebagai alternatif dari metode argumen ini, Edward de Bono memperkenalkan metode berpikir paralel. Dalam metode berpikir paralel, setiap orang dalam diskusi diberi kesempatan untuk punya sudut pandang yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Edward de Bono memperkenalkan metode six thinking heads, yang digambarkan dengan enam topi dengan warna yang berbeda untuk menjelaskan cara berpikir paralel. Semua orang harus menggunakan topi yang sama pada waktu yang sama agar mereka melihat ke arah yang sama saat diskusi. Topi putih melambangkan kertas dan berarti informasi. Saat menggunakan topi putih, setiap orang dalam diskusi harus fokus pada pengumpulan informasi. Informasi ini bisa berupa fakta maupun rumor dan pengalaman pribadi. Kalau ada informasi yang bertolak belakang, maka peserta akan fokus untuk mencari informasi yang benar. Topi merah melambangkan api dan kehangatan, yang berarti emosi, perasaan, dan intuisi. Seringkali, emosi dan intuisi tidak boleh dilibatkan dalam suatu diskusi dan keputusan, tapi pada akhirnya kamu justru mengalihkan emosi dan intuisimu menjadi logika. Karena itu, sangat penting untuk mengakui emosi dalam suatu diskusi. Topi hitam melambangkan peringatan, yang berarti pemikiran kritis dan penilaian resiko. Saat menggunakan topi hitam, peserta harus memikirkan bahaya, kesalahan, dan masalah. Penggunaan topi hitam ini bukan untuk menghalangi diskusi, tapi untuk membangun kehati-hatian. Topi kuning adalah kebalikan dari topi hitam dan berarti kepekaan nilai. Saat menggunakan topi kuning, peserta harus secara positif mencari nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah ide yang didiskusikan. Nilai-nilai, manfaat, dan cara menyelesaikan suatu masalah menjadi fokusnya. Topi hijau melambangkan pertumbuhan dan energi, yang berarti produktif dan kreatif. Saat menggunakan topi hijau, peserta akan fokus untuk mencari ide, alternatif, kemungkinan, dan desain. Sedangkan topi biru melambangkan langit biru dengan cakrawalanya, yang berarti pengendalian terhadap proses. Topi biru ini punya peran mengorganisasi pemikiran. Pada awal diskusi, topi biru digunakan untuk menetapkan tujuan. Ketika diskusi berjalan, topi biru berfungsi untuk mengatur jalannya diskusi dan mengatur urutan topi yang akan digunakan. Agar metode berpikir paralel berhasil, semua peserta harus melihat secara paralel, ke arah yang sama. Edward de Bono Tampil menarik dalam diskusi Dalam diskusi, seseorang akan memberikan respon dalam tiga bentuk, yaitu kesetujuan, ketidaksetujuan, dan pengungkapan perbedaan. Caramu dalam memberikan respon-respon itu akan menentukan seberapa menarik dirimu. Orang akan saling tertarik kalau punya kesamaan. Kalau kamu bisa menemukan titik kesetujuan dengan lawan bicaramu, maka kamu akan lebih mudah menarik perhatiannya. Tapi, kamu harus ingat juga bahwa kalau kamu terlalu mudah setuju dengan lawan bicara, maka diskusi menjadi nggak punya tujuan. Di sisi lain, kalau kamu selalu nggak setuju, maka kamu jadi nggak menarik. Karena itu, kamu perlu mencari posisi yang tepat. Untuk bisa membangun kesetujuan, kamu perlu memahami cara berpikir lawan bicara dan melihat alasan dibalik pernyataannya. Lihat pengalaman lawan bicaramu, nilai-nilai yang dia percayai, dan sudut pandang yang dia punya. Setelah itu, ubahlah cara pandangmu ke sudut pandang lawan bicaramu. Ungkapkan persetujuan pada lawan bicara, tapi ungkapkan juga bahwa kamu punya cara pandang sendiri. Saat mengungkapkan ketidaksetujuan, pastikan motivasimu bukan hanya karena kamu nggak ingin setuju atau karena kamu ingin menunjukkan kepintaranmu. Sebelum mengungkapkan ketidaksetujuan, bedakan antara punya pendapat yang berbeda dengan tidak setuju dengan sebuah pendapat. Untuk mengekspresikan ketidaksetujuan, kamu bisa menunjukkan kesalahan fakta atau pernyataan yang ada. Kesalahan logika, sehingga kesimpulannya pun salah. Adanya persepsi selektif atau interpretasi. Kemungkinan adanya prasangka dan stereotip. Dan pengalaman pribadi yang berbeda. Selain itu, kamu juga bisa menawarkan sebuah kemungkinan saat kamu meragukan sebuah pernyataan. Perbedaan opini merupakan sesuatu yang berbeda dengan ketidaksetujuan terhadap suatu opini. Perbedaan opini bisa terjadi karena adanya perbedaan penilaian, perbedaan preferensi pribadi, perbedaan sudut pandang, perbedaan persepsi, dan perbedaan pengalaman. Ketertarikan bisa terbentuk dari caramu memulai suatu percakapan. Terdapat dua jenis pendengar. Yang pertama adalah lawan bicara yang sama sekali tidak mengetahui topik yang kamu ceritakan. Maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa menarik kamu menceritakan topik tersebut. Jenis kedua adalah lawan bicara yang mengetahui topik tersebut dan ingin mengetahui lebih lanjut. Maka ketertarikannya akan tergantung pada seberapa baik kamu memancing pertanyaan dan menjawabnya. Setiap orang akan tertarik dengan sebuah topik atau informasi baru. Kalau kamu tidak punya informasi baru, kamu bisa menggunakan beberapa teknik ini. Pertama, teknik bagaimana jika dengan cara melemparkan pertanyaan yang mengandaikan suatu kondisi. Bagaimana kalau anjing bisa bicara? Atau bagaimana kalau para kepala eksekutif dilatih sejak usia muda? Adalah contoh pertanyaan yang bisa mendorongmu dan lawan bicaramu untuk berpikir dengan cara yang lucu dan ceria. Kamu juga bisa menggunakan teknik mencari kemungkinan dan alternatif dengan bertanya, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan semacam ini akan memperkaya sebuah diskusi. Teknik lain yang bisa digunakan adalah teknik koneksi, yaitu menghubungkan beberapa kejadian dan informasi menjadi sesuatu yang menarik, seperti halnya teori konspirasi yang selalu menjadi hal menarik untuk dibicarakan. Dalam diskusi, menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan menjadi pembicara yang baik. Mendengar bukan hanya menunggu giliran bicara, tapi memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicaramu. Saat mendengar, perhatikan apa yang disampaikan pembicara dan pahami nilai-nilai dari hal yang dibicarakan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu mungkin akan mendapatkan informasi baru, sudut pandang baru, dan wawasan baru. Kamu juga bisa memahami persepsi yang berbeda-beda, mempelajari alasan dibalik suatu pendapat, dan memahami sifat dan perasaan pembicara. Diskusi yang tepat membuatmu tampil lebih memikat. Ada beberapa faktor yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan diskusi. Faktor pertama adalah pemahaman konsep. Konsep menjadi bagian penting dalam suatu diskusi. Saat diskusi, kamu perlu mencari, memilih, dan memahami konsep yang sedang dibicarakan untuk bisa menawarkan pemikiran yang menarik. Faktor kedua adalah adanya alternatif. Ini membuat kamu gak kaku dan gak mudah puas terhadap diri sendiri. Persepsi alternatif adalah sudut pandang lain dalam melihat suatu hal. Penciptaan alternatif dimulai dengan menggali kemungkinan-kemungkinan dan mengarahkan kemungkinan-kemungkinan tersebut menjadi suatu alternatif yang lebih pasti. Faktor berikutnya adalah emosi dan perasaan. Keduanya bisa mempengaruhi proses pemikiran. Pilihan yang logis juga bisa dihasilkan oleh perasaan, sehingga kamu gak perlu ragu menunjukkan perasaanmu. Kamu bisa menyampaikan perasaanmu di awal diskusi atau setelah mendengarkan pendapat orang lain. Tentunya disesuaikan dengan kondisi. yang keempat adalah nilai-nilai. Ini adalah caramu memandang suatu hal. Setiap orang punya nilai-nilai pribadi dan dalam sebuah diskusi nilai-nilai setiap peserta bisa berbeda. Terdapat beberapa jenis nilai diantaranya nilai-nilai personal, organisasional, kualitas, inovasi, ekologi, dan persepsi. Faktor kelima adalah pengalihan dan perubahan tujuan yang bisa dilakukan untuk menjaga agar diskusi tetap menarik. Pengalihan bisa dilakukan selama gak mengambil waktu lama dan semua orang mau kembali ke topik utama. Pengalihan sebaiknya gak dilakukan pada diskusi-diskusi yang serius. Pengalihan yang umum dilakukan adalah dengan komedi. Informasi dan pengetahuan adalah faktor keenam. Sebagai catatan, kamu gak perlu mengetahui semua hal untuk bisa terlibat dalam diskusi. Kalau kamu punya informasi lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain, kamu bisa mengaplikasikan strategi cermin, yaitu menyerap semua informasi yang kamu terima dan mengulangnya kembali dengan menambahkan informasi dan pengetahuan yang kamu punya. Faktor ketujuh adalah pendapat. Pendapat merupakan hasil dari informasi, nilai, perasaan, dan pengalaman yang dimiliki seseorang. Karena itulah, pendapat bisa berubah karena adanya informasi baru atau penerimaan terhadap nilai-nilai baru. Pikiran yang menarik akan selalu siap melakukan perubahan pendapat. Saat diberikan pendapat, kamu bisa mengungkapkan pendapat dari sudut pandang pribadimu. Tapi, kamu juga perlu mempersilahkan orang lain untuk mengutarakan pendapat mereka. Pendapat yang sangat kuat bisa memprovokasi diskusi, tapi perlu dilakukan dengan hati-hati. Interupsi, sikap, dan topik. Interupsi adalah tindakan untuk memotong pembicaraan orang lain. Pada dasarnya, interupsi adalah tindakan gak sopan yang gak boleh dilakukan kecuali kamu punya alasan yang kuat. Interupsi umumnya dilakukan kalau seseorang berbicara terus-menerus dan gak memberikan kesempatan untuk adanya interaksi dengan orang lain. Ada tiga macam interupsi. Pertama, interupsi yang didasari ego untuk menunjukkan kepintaran seseorang. Tentunya, interupsi ini harus dihindari. Kedua, interupsi yang bersifat menguatkan atau dukungan, yaitu upaya untuk memperjelas poin-poin yang disampaikan. Dan ketiga, interupsi yang menantang, yaitu untuk mempertanyakan pendapat yang disampaikan. Interupsi yang menantang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan pendapat yang salah. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah sikap. Sikap yang berbeda-beda dalam suatu diskusi menunjukkan citra diri seseorang. Ada beberapa jenis sikap yang lazim ditunjukkan peserta pada sebuah diskusi. Ada orang pandai yang ingin selalu terlihat benar. Mereka yang tergolong sebagai pelindung nilai akan memperlihatkan bahwa nilai-nilai sangat penting. Ada juga orang yang berpura-pura bodoh. Perundung akan menggunakan diskusi untuk menghina orang lain. Penjilat memanfaatkan diskusi untuk mendekati orang yang berpengaruh. Sedangkan inovator selalu menyarankan ide-ide kreatif. Ada juga petarung yang berusaha mendominasi lawan dan memenangkan diskusi. Pembelajar menangkap informasi dan mencari sesuatu yang baru. konstruktif berusaha mencari hal positif dalam diskusi. Dan ada juga orang yang melihat diskusi sebagai hiburan. Faktor terakhir yang perlu diperhatikan dalam sebuah diskusi adalah topik. Topik digunakan untuk memulai percakapan. Topik lokal atau topik terbaru bisa menjadi topik yang menarik untuk memulai perbincangan. Kamu harus mulai mengubah topik kalau percakapan sudah membosankan, nggak berkembang, atau menimbulkan kemarahan. Kesimpulan buku Penerapan cara berpikir paralel bisa menghindari diskusi yang bersifat argumentatif dengan mendorong peserta untuk punya cara pandang berbeda, tapi dengan arah diskusi yang sama. Dalam sebuah diskusi, umumnya akan terjadi tiga kemungkinan. Persetujuan terhadap suatu pendapat, ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat, dan pengakuan terhadap perbedaan pendapat yang ada. Untuk bisa menyampaikan kesetujuan, ketidaksetujuan, dan perbedaan secara menarik, kamu perlu memahami persepsi dan alasan orang lain. Beberapa teknik bisa digunakan untuk memulai suatu diskusi. Di antaranya teknik bagaimana jika teknik kemungkinan atau alternatif, dan koneksi. Menjadi pendengar yang baik sama pentingnya dengan menjadi pembicara yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.